Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel Senang sekali, saya Adit Esparo kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu-selantiasa Menunggu video terupdate dari Adit Esparo channel Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esparo Di konten Ramal Esparo kali ini, saya kembali untuk membacakan Ramal Asmara setiap Zodiac Periode Bulan Februari tahun 2023 Dan hari ini kita sudah memasuki Zodiac Sagittarius Jadi buat teman-teman yang bersodiac Sagittarius, silahkan disemak baik-baik dari awal sampai akhir Jangan disikip-skip, supaya kalian paham dan memerti kira-kira ada predik siapa yang muncul Untuk kisah Asmara Sagittarius di bulan Februari tahun 2023 ini Tapi sebelum kita masuk kembali lagi, ada baiknya buat kalian yang harus saja bergabung Dan baru kita ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan bunyikan loncengnya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esparo channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share sebagian channel ini semakin berkembang Ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami Untuk selalu upload dan memberikan tontonan lainnya Apabila sudah subscribe, sudah dikembangkan loncengnya, sudah di like juga Kita mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Asmara dari Zodiak Sagittarius Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu dekartu taro dan akan kita acak terlebih dahulu Sembari mengajak, tidak lupa saya akan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau publik figur idola kalian Yang ingin nama ulasnya, bisa langsung saja terus di kolom komentar Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dilamakan tentang artis idola kalian tersebut Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya Ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia Tingkat kecocokan kamu sama si dia Apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu buah kamu sama si dia Langsung saja di Instagram saya di Jangan lupa sertakan ketentuan berlaku Karena itu adalah konsultasi yang berbayar Oke, kita akan mulai sesi yang pertama Seperti biasa, nanti kan ada dua sesi Sesi yang pertama ini adalah untuk Sagittarius yang sudah memiliki pasangan Dilanjutkan nanti sesi yang kedua adalah untuk Sagittarius yang belum memiliki pasangan Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama Ini dia kartu yang pertama Disini muncul kartu Knight of Pentacles Tidak ada seorang yang sedang memegangi sebuah koin emas Berlambang bintang dan sambil menunggangi seekor kuda ya Untuk kartu yang pertama ini saya lihat asmara dari Zodiac Sagittarius Masih terlihat cukup stabil Kemudian juga kalau misalkan ditanyakan Kira-kira yang saya alami saat ini Yang sedang saya hadapi saat ini Apakah benar-benar jalan yang terbaik untuk saya dengan pasangan saya Yang saya lihat disini ya Yang saya lihat kamu sudah ada di jalur yang cukup tepat Jadi kalau misalkan kamu ada harapan yang cukup tinggi dengan si dia Lanjutkan saja ya Jangan ragu-ragu, jangan bimbang Kalau misalkan ada sentilan-sentilan dari luar sana Hiraukan saja ya Jangan kemudian kamu selangsung 100% percaya begitu saja Karena yang di luar sana belum tentu tahu Kebenarannya seperti apa Bisa jadi itu karena Dia itu sirik sama kamu Iri sama kamu Kemudian ingin menjatuhkan Kamu di depan pasangan kamu Ataupun sebaliknya ya Ingin menjatuhkan pasangan kamu di hadapan kamu Kadang ada hal-hal seperti itu Tapi yang saya lihat kamu itu cukup kuat untuk menahan itu semua Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan Membuat kamu itu agak oleng ya Dengan pasangan kamu Tapi yang saya lihat disini Antara kamu sama si dia itu bisa saling menguatkan Jadi tidak usah terlalu ragu Tidak usah terlalu bimbang Kalau misalkan memang kalian berdua itu sudah dalam fase yang cukup serius Pastinya akan bisa melewati hal-hal seperti itu Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua Ini dia Oke disini muncul kartu The Star The Star ini adalah salah satu dari kartu mayor Ataupun juga salah satu dari kartu utama Tidak ada seorang wanita yang sedang berada di pinggir sebuah Seperti kolam gitu ya Dan diatasnya ini ada berbagai macam bintang Untuk kartu yang kedua ini ya Saya lihat memang ada beberapa orang yang Yang agak kurang suka dengan kamu sama si dia ya Yang mungkin melihat Antara kamu dengan pasangan kamu itu Kayaknya tidak cocok Ataupun juga merasa bahwa Ada yang lebih baik Ada yang bisa lebih membahagiaan kamu Tapi kamu orangnya itu ya cukup cuek lah ya Kalau misalkan ada perkataan-perkataan seperti itu ya sama Seperti yang saya katakan di awal tadi Biarkan saja Karena tidak semua orang itu tahu Seperti apa sih luar dalamnya kamu Ataupun juga hubungan kamu sama si dia Jadi kamu enjoy saja Nikmati Kalau misalkan memang ini adalah Fase di mana kamu sama si dia saling menyayangi Dan juga lebih dekat lagi ya Nikmati saja Karena itu adalah Rasa yang memang dari hati kamu Kalau misalkan kamu bahagia Kenapa tidak dilanjutkan ya Jadi harus dilanjutkan Jangan pedulikan omongan yang masih belum jelas ya Asal-usulnya dari mana Dan mereka hanya menerka-nerka Hanya katanya ini Katanya ini Lebih baik dihapuskan saja semua itu Karena yang saya lihat Kamu sudah memiliki intuisi yang baik Dan juga feeling yang kuat Antara kamu dengan pasangan kamu Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga Atau kartu yang terakhir Untuk sesi yang pertama ini Disini mencoba kartu Yang berlampang Poin emas ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 koin emas Dan ada seorang wanita Yang berdiri disini ya Sambil memegang Ataupun juga Tangannya itu dihindapi Seekor burung ya Sangat cantik disini Untuk kartu yang ketiga ini Saya lihat Si dia Pasangan kamu Itu juga Sangat support dengan apa yang kamu jalani saat ini Jadi kalau misalkan kamu memiliki keputusan Bahwa kita harus gini Kita harus gini Kita harus gini Sepertinya dia memberikan respon yang cukup bagus Seolah-olah dia itu sangat support Kemudian juga memberikan tanda bahwa Oke lah Kalau misalkan itu Demi kebaikan Puan kita Kenapa enggak Jadi Kalian berdua itu Saling support Kemudian saling Mendukung satu sama lain Dan itu adalah kunci Dimana Puan Kamasawasi Dia akan lebih Kuat lagi Dan dari ketiga kartu ini Saya lihat Asmara dari Zodiac Sagittarius Memang cukup berliku-liku ya Di bulan Februari Tapi Meskipun berliku Tapi kalian Berdua masih bisa melewatinya Masih cukup bagus Dan juga Ada beberapa hal Yang mungkin Mungkin nantinya akan membuat Membuat kamu sama sini Lebih meningkat lagi Jadi Jalani saja Dengan sebaik-baiknya Dan juga Percaya Dengan apa yang kamu jalani saat ini Kalau misalkan kamu tidak Percaya Dan juga Lebih meragukan Nanti malah akan berakibat Yang cukup fatal ya Karena pikiran anda Masa depan anda juga Karena kalau misalkan kita Berpositif thinking Kedepannya juga pasti akan Ada sisi positif yang terjadi Di rumah kalian berdua Jadi saya doakan Semoga untuk Asmara dari Sagittarius yang sudah memiliki pasangan Bisa diberikan jalan Dan juga Selalu dilindungi oleh Tuhan yang berasa Guys tunggu dulu Sebelum kita lanjut videonya Saya ingin Menginformasikan Buat teman-teman semua Khususnya yang Subscribe Adidas Guru Channel Silahkan Kalian bisa subscribe juga Channel saya Yang satunya Yang berbau-bau Horror Mystery Dan juga Mystic Ya Kalian bisa langsung saja Subscribe Horror Maniaks Untuk linknya Sudah saya Cantumkan di Kolom deskripsi Silahkan di subscribe Dan saya mohon Dukungannya Mohon supportnya Semoga channel saya Semakin berkembang Oke Kita lanjut Untuk Video selanjutnya Selanjutnya Kita akan mulai Untuk sesi yang kedua Yaitu untuk Sagittarius yang Belum memiliki pasangan Kita akan lihat Apakah bisa Segera memiliki pasangan Oke Disini muncul kartu Yang berlambang pedang Ada 5 buah pedang disini Dan Untuk kartu yang munculnya Saya lihat Kayaknya Sagittarius masih Harus agak bersama Di periodo-periodo ini Karena Disini masih ada Tanda-tanda yang Cukup Berat gitu ya Kalau misalkan Sagittarius ingin Bisa mendapatkan pasangan Di akhir-akhir ini Yang Lebih Memberatkan itu Karena memang Belum ada Respon positif Dari si dia Mungkin sudah ada Tanda-tanda yang cukup bagus Tapi Kalau misalkan Ingin maju Kemudian juga ingin Bisa mendapatkannya Di bulan Februari ini Kayaknya Kemungkinannya Cukup kecil Tapi Meskipun Kemungkinannya Kecil Itu tidak Semerta-merta Menutup peluang kamu Peluang kamu masih ada Cuman kamu harus Agak bersabar lagi Dan juga Kamu harus bisa Lebih mengusahakan Kalau misalkan Sudah ada Tanda-tanda yang positif Di beberapa Waktu Kedepan nanti Mungkin kamu bisa Mengambil kesempatan itu Jadi saya doakan Semoga untuk Sagittarius yang belum Memiliki pasangan Segera mendapatkan Pasangan Yang benar-benar Cocok Dan juga Diinginkan Dan mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Untuk Asmara dari Sodiak Sagittarius Untuk Sodiak yang lainnya Bisa kalian cek Di kolom deskripsi Sudah saya sertakan Judul dan juga linknya Apabila sudah ada linknya Apabila sudah di-upload Apabila belum Nantikan ada tulisannya Coming Ini hanya sebatas prediksi Karena segala sesuatu Di dunia ini Atas gandang Tuhan Yang maesah Manusia hanya bisa Perusahaan Manusia bisa berencana Tapi tetap Tuhan Yang menentukan Dan apabila saya ada salah kata Salam ucap kurang lebihnya Saya mau nafek Sebesar-besarnya Karena masyarakat tempatnya Salah dan hilang Akhir kata Saya Adil Eskorong Menunggu diri Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Om Sandi 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 Om